Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami di channel Putra Kesantar. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan produk kami, yakni alat rajang pisang manual. Yang mana alat ini memiliki dimensi dengan panjang 50 cm. Kemudian untuk pisau yang sendiri, kita memakai pisau yang sangat tajam tentunya, yang memiliki panjang 10 cm. Kemudian untuk kapasitas dari lubang ini, yakni sekitar 4-5 pisang dalam sekali masuk, seperti itu. Untuk material alat ini ialah menggunakan metal casting cor aluminium, yakni kita pilih aluminium karena sangat ringan, kemudian tidak mudah berkarat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaannya, mari kita simak berikut ini. Baik, untuk cara penggunaannya sendiri, tentunya kita siapkan pisang yang masih keras. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang input ini, sebanyak 4-5 buah pisang. Kemudian kita tekan menggunakan alat penekan ini. Jadi dengan begitu kita akan lebih mudah dalam mengoperasikan alat ini. Kita tekan menggunakan alat bantu ini. Usahakan kecepatan mendorong alat ini. Ya, ini dia hasil rajang pisang kali ini. Sangat tipis. Kemudian bisa kita jadikan untuk keripik pisang goreng. Kemudian kami tambahkan untuk memperlancar penggunaan alat ini, kita lumuri dulu as ini dengan minyak. Agar untuk menggesek ke kanan dan kiri ini bisa menjadi lebih lancar. Ya, itu tadi review dan cara penggunaan alat rajang pisang manual dari kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Futage Center. Agar kami lebih berinovasi dalam menghadirkan alat dan teknologi tepat guna lainnya. Untuk informasi dan pemasanan, bisa klik link di deskripsi video di bawah ini. Kemudian jangan lupa order. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!